Polda Lampung Polda Santosa warga Teluk Betung Utara, Kiki Sopian warga Rawamangun Jakarta Timur, Andi Irawan warga Jati Agung Lampung Selatan, Rian Arista dan Pesta warga Bandar Lampung yang diduga mucikarinya. Tarif HS pun tak tanggung-tanggung, 100 juta rupiah untuk satu malam berkencan. Meski HS mendapat uang 100 juta rupiah, tapi lagi-lagi sang artis hanya dianggap sebagai korban perdagangan manusia. Ya kami pastikan bahwa yang ditanyakan tadi bahwa korban ini, Mbak Esti adalah benar, Mbak Esti yang pernah menyampaikan album. Apa tadi judulnya? Ya harapan kita, ya kita tinggal sampai kelompok-kelompok semua di sini. Jadi prinsipnya Mbak Esti ini adalah korban yang diperdagangkan oleh CK maupun KS ini. Apa sudah lama, Mbak, yang menjadi bagian dari... Ya kalau itu akan kita dalami ya. Untuk itu kita akan dalami, kita akan proses lebih lanjut. Tapi tentunya ini sebagai bahan awal, hasil pemerintah yang baru semalam ini, faktanya seperti itu. Tertangkapnya HS menambah panjang daftar artis yang masuk dalam lingkaran prostitusi. Praktek prostitusi artis terbongkar pertama kali saat polisi menangkap artis AA awal Mei 2015. Bersama AA, polisi juga menangkap Robi Abbas, seorang mucikari yang menjadi perantara. Dari penangkapan Robi Abbas itulah muncul sejumlah nama artis yang pernah menggunakan jasa Robi untuk dijajahkan kepada pelanggan. Belum selesai kasus AA di pengadilan, publik kembali dikejutkan dengan tertangkapnya artis NM dan PR awal Desember 2015. Makin sumurnya praktek prostitusi kalangan artis bisa jadi akibat lemahnya hukuman yang diterima sang artis, karena hanya dianggap sebagai korban peregangan manusia. Padahal dalam prakteknya sang artis sendiri tidak dipaksa dan juga mendapat keuntungan puluhan hingga ratusan juta rupiah, jauh dari penghasilan yang diterima sang mucikari. Arief Susanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung.